Inilah letupan-letupan ledakan saat sistem pertahanan udara Iran menangkis serangan dari pesawat-pesawat tembur Israel. Serangan Fajar Israel dilakukan Sabtu 26 Oktober 2024 sempat mengagetkan penduduk Teheran. Iran mengeklaim sistem pertahanannya mampu menangkis serangan-serangan Israel seraya membanggakan kehebatan sistem anti-rudalnya itu. Ledakan yang lebih keras dilaporkan terdengar di Teheran dan sejumlah lokasi lainnya. Serangan Israel ke Iran pada waktu subuh ini merupakan serangan balasan atas gemburan rudal balistik Iran ke Tel Aviv. Tak hanya serangan pada 1 Oktober lalu, tetapi juga balasan atas serangan Iran ke Israel pada April lalu. Kantor Humas Komando Pertahanan Udara Iran merilis pernyataan bahwa serangan udara pasukan Netanyahu itu menargetkan pusat-pusat militer di Teheran, Provinsi Ilham, dan Provinsi Kuzestan. Israel mengeklaim berhasil meluncurkan serangan presisi ke target-target itu. Namun sebaliknya, Iran mengeklaim pihaknya berhasil menangkis serangan Israel. Kantor berita Iran IRNA menyebut, Teheran telah menegaskan bahwa serangan itu hanya menyebabkan sedikit kerusakan. Iran juga tidak mengungkap lokasi-lokasi mana saja yang menjadi target serangan dan seberapa parah tingkat kerusakan pada target tersebut. Di sisi lain, otoritas Iran juga memuji kehebatan sistem pertahanan tersebut. Mereka telah mengerahkan pasukan pertahanan udaranya ke sejumlah wilayah di Teheran dan seluruh negara itu guna melindungi dari serangan musuh. Buntut dari serangan itu, Iran dan negara tetangganya Irak menutup wilayah udara mereka untuk melindungi keamanan rakyat. Terima kasih telah menonton!